Intro Dalam kurang lebih setahun terakhir, progres timnas Indonesia bisa dibilang emang meningkat pesat. Terutama dari sisi hasil, squad Garuda yang didominasi para pemain muda layak untuk mendapatkan apresiasi. Yang mana apresiasi itu juga muncul dari banyak media-media luar negeri. Termasuk FIFA pun juga cukup sering memberikan atensi kepada Indonesia. Sesuatu yang sedikit banyak cukup membuat tim-tim rival di ASEAN cukup jealous. Karena bukan rahasia lagi, Indonesia terutama sejak ketua umum PSSI-nya Pak Erick Thohir seolah beneran mendapatkan segala kemudahan dari FIFA. Hingga muncul sedikit jokes kalau Indonesia sekarang ini emang anak kesayangan FIFA dari ASEAN. Intro Timnas Indonesia emang sekarang ini sedang menjadi komoditi panas di Asia. Setidaknya dalam satu tahun terakhir, tim Garuda mampu mencuri banyak atensi dari berbagai pihak khususnya media luar negeri. Meskipun semua tahu kalau Liga Indonesia masih dalam proses berkembang, namun jika berbicara soal timnas ya jelas lain ceritanya. Yap, selama masuk ke era baru di bawah Erick Thohir dan juga Sinteong, prestasi timnas Indonesia beneran melejit, baik itu dari level senior maupun kelompok umur. Mulai dari lolosnya timnas Indonesia di 3 kategori ke Piala Asia via kualifikasi, lalu meraih medali emas SEA Games setelah 32 tahun menanti. Kemudian lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dengan status tim termuda. Lolos ke semi-final Piala Asia U23 sebagai tim debutan, dan terbaru tentu saja lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya, sekaligus mengunci tiket lolos langsung ke Piala Asia 2027. Jelas dengan prestasi semacam itu, plus berita soal manuver kilat naturalisasi ditambah basis supporter yang gila-gilaan. Wajar dong jika Indonesia lebih banyak mendapat sorotan daripada tim-tim lain, terutama ya dari para rival di ASEAN. Salah satu asensi besar yang didapat Indonesia tentu berasal dari FIFA, melalui akun TikTok resmi. Terlihat beberapa kali FIFA memposting soal timnas Indonesia dengan banyak slide. Yang paling epic tentu saja ketika Indonesia berhasil memastikan lolos crown 3. Beneran dan wajar karena momen ketika itu sangat heboh. Akan tetapi, hal itu tampaknya membuat irit tim-tim ASEAN lainnya. Seperti media Vietnam, Sport442 misalnya. Dimana mereka bahkan secara gamblang menyebut kalau Indonesia ini emang anak kesayangan FIFA khususnya dari wilayah ASEAN. Hal itu didasari oleh hubungan dekat Erik Thohir dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ya gimana enggak, berulang kali loh Indonesia ini dalam tanda kutip, beneran diuntungkan dari kedekatan mereka. Masih ingat tragedikan curuhan? Apa jadinya jika Pak Erik Thohir nggak turun langsung melobi FIFA? Ya ujung-ujungnya dibanet lagi mungkin. Kemudian setelah batal jadi tuan rumah piala dunia U20, nggak lama berselang tiba-tiba Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah piala dunia U17. Dan lain sebagainya termaksud soal urusan naturalisasi, Indonesia benar-benar dalam tanda kutip dipermudah, di samping juga sasetnya pihak kita dalam mengurus itu semua. Maka hal yang wajar kan? Jika ketika datang ke Indonesia, Gianni Infantino langsung mendapatkan tanda kehormatan bintang jasa pratama dari Presiden Jokowi secara langsung. Intinya, bagi tim-tim lainnya di ASEAN, Indonesia yang sekarang selain dari sisi kualitas emang udah beda, secara status sosial pun juga beda gitu loh di mata FIFA. Setidaknya itulah yang diutarakan oleh media Vietnam tadi. Ketika menyinggung soal penunjukan Indonesia jadi tuan rumah piala dunia U17, Vietnam sedih menyaksikan Indonesia jadi kesayangan FIFA. Tak main di kualifikasi, tetap hadir di piala dunia. Demikian bunyi judul dari Artikel Sport442 dalam bahasa Indonesia yang dirilis pada Sabtu 24 Juni 2023 yang lalu. Ya, meskipun kini banyak disebut sebagai anak FIFA, akan tetapi gak semerta-merta membuat Indonesia ini juga bisa seenaknya loh. Ingat, di piala Asia U23 sampai playoff Olimpiade kemarin, walah gak usah ditanya berapa kali kita dirugikan oleh wasib. Lalu gol kedua Irak di piala Asia level senior, yang juga dirasa cukup kontroversial pada akhirnya membuat segalanya berubah ketika itu. Intinya, anggapan anak kesayangan FIFA itu ya ibaratnya hanya sebuah konotasi semata. Sedangkan kenyataannya, ya emang timnas Indonesia benar-benar udah berkembang sejauh ini. Maka dari itu, fokus selanjutnya tentu saja di round 3 kualifikasi piala dunia 2026. Lantas, seoptimis apa sih timnas kita melaju? Yap, seperti yang sudah-sudah. Kalau dalam sistem begini, jelas ada beberapa faktor yang bisa menentukan nasib Indonesia di round 3. Seperti drawing dan kedalaman squad. Akan tetapi, ya perlu diingat juga, jangan terlalu muluk-muluk pengen lolos piala dunia dulu. Tetapi cobalah untuk menikmati setiap prosesnya. Dan perlu ditekankan lagi, tidak usah muluk-muluk mengincar posisi 2 teratas di round 3 nanti. Yang letaben, akan langsung lolos ke piala dunia. Mengincar posisi 3 dan 4 saja sudah realistis bagi timnas kita. Untuk bernafas lagi di babak round 4. Lalu setelah itu, baru berpikir lagi untuk bisa terus bertahan. Meskipun nantinya, hingga babak playoff sekalipun. Pokoknya, enjoy the moment aja. Percayakan semua pada PSSI, Koshin, staff pelatih, dan juga para pemain yang akan ditunjuk mewakili Indonesia siapapun nantinya. Dan tugas kita seperti biasa, berdoa serta mendukung semaksimal mungkin. Oke? Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.